Dan si sosok itu menyerupai pasangannya, jadi dia tuh ngeliat pasangannya yang ada di seberang. Padahal bukan pasangannya Fasya. Jadi, sebenernya ada sosok emang bisa kita bilang, dia gampang untuk menduplikasi bahkan, apa ya? Pemanipulasi ya. Manipulasi mindsetnya manusia di saat kondisinya lagi sedang down. Tak dapat dipungkiri, keberadaan Surti kini hanya menjadi sebuah cerita. Akan tetapi, seperti ada misteri lain yang berkaitan dengan Surti, kami pun segera bergegas mencari dalang dari tragedi Surti yang juga kerap menyebabkan kecelakaan. Banyak, waktu dibangun aja ada. Tiga tahun-tahun tuh tiga paling dikit ya. Kadang-kadang ada orang tabrakan malam-malam, kenapa kamu bisa jatuh berdua? Pacaran kan? Dia kerjanya kerja malam-malam, kan? Selanjutnya ada orang berdua-dua, nyebrang, kan? Tadi pada saat kita di dalam, sekilas saya melihat sosoknya, Fasya, di atas sini. Sosoknya ngapain tadi waktu kanan belian? Laki-laki dengan bulu yang lebat juga. Tapi dengan dia berjalan begini, Fasya. Itu ada perempuan pakai kain di dalam lift. Ada juga. Eh, ada di cover isli. Di dalam sini, Fasya, ada perempuan memakai kain, itu seperti kain berwarna coklat dengan banyak ukiran. Modelnya tuh kayak model kemben, dipakai. Bawahnya juga kain putih panjang. Sepertinya sih menurut aku emang atas tuh perlu kita cari tahu, Kak, ada apa. Mungkin kita bisa langsung ke atas kain, Fasya, untuk Fasya. Tapi aman karena nggak cover isli. Insya Allah aman. Insya Allah. Kita coba dulu. Yuk. Penelusuran pun mengarahkan kami ke lantai teratas guna mencari sosok dominan yang kerap menyebabkan kecelakaan, terutama tragedi Surti. Dan pada saat aku naik ke atas, itu memang aku memiliki satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Cuma aku tahan karena memang nggak tahu kenapa ya, Kak Frisley sama kananda tuh pada saat naik, langsung melihat banyak sekali sosok nih di lantai atas. Oh, masing-masing ruangan ini itu dari tadi ada banyak sekali sosok seperti dia memberitahu bahwa peneruan pada saat tempat ini masih aktif. Dan jujur, bisa kita bilang kalau tempat ini seperti memang benar-benar tidak bernyawa. Di mana makhluk-makhluknya juga mereka mungkin terasa menguasai dan mereka memang mengunci aura manusia di sini. Karena memang, bisa dilihat Fahyya? Kayak banyak banget sosok-sosok yang nunjukin dengan rambut panjangnya tuh pada ngintip kayak gini Fahyya. Terima kasih telah menonton!